Nah sekarang saya disini gak mau mengajari, gak mau ngasih tips-tips, saya pengen diskusi Ini tentang pentingnya cara berpikir, landasan berpikir Nah saya kita takut mbak ini sih Menurut bu guru kalau ngajar di kelas itu lebih pinter gurunya apa muridnya? Lebih pinter mana? Lebih pinter muridnya? Loh cok guru ini ngopo? Hah? Gimana ini? Gimana? Gimana jawabnya? Lebih pinter gurunya atau muridnya? Lebih murid-murid berarti fungsi guru adalah? Memotivasi, mengarahkan, oke memotivasi dan mengarahkan Saya tanya, memotivasi, mengarahkan ke arah yang mana? Yang baik Yang baik dan benar Baik dan benar menurut siapa bu? Saya tanya ini, saya kejar pertanyaannya Hah? Menurut masyarakat? Gini, ya oke oke nanti dulu Menurut siapa? Agama dan budaya Agama dan budaya Kalau saya tanya gini Menurut norma atau menurut nilai? Hah? Kalau normanya maling gak apa-apa Norma kan apa yang dianggap Oleh masyarakat Sebagai ukuran boleh dan tidak boleh Jadi kalau sekampung maling Ya normanya om maling Kancanya rapopo kok Nah Kalau maling gak boleh itu berasalnya dari nilai Bukan dari norma Kan gitu Kalau normanya datangnya dari masyarakat Nah sekarang saya tanya lagi Kalau cita-cita bu guru Kalau muridnya nanti Pinter Cita-citanya Biar jadi apa dia? Puncaknya sampai mana? Presiden Gini pertanyaannya saya ulang Pertanyaan Anaknya harus belajar sampai mana? Sampai sukses Nah suksesnya apa bu? Ada kata ibu Sukses dunia akhirat Nah ada lagi Ada lagi versi lain Hah? Sukses gimana? Sukses dunia akhirat ya Berarti ya Iya Berarti kalau Dia jadi presiden Sudah sukses apa belum? Kalau dia jadi orang kaya Sudah sukses belum? Suksesnya kalau dia Hah? Iya Saya pengen tahu ini Bukan ngajarin Saya pengen tahu Cara berpikirnya Bermanfaat Oke Hah? Bermanfaat Ada lagi jawaban lain Masuk surga Berarti nanti didik Apa? Sama ibu ditulis ya Oh ini nanti masuk surga Sukses ini berarti Gitu ya Jadi pokoknya suksesnya Dunia akhirat ya bu ya Berarti sukses Gimana kalau saya katakan begini Berarti suksesnya Si anak itu Ketika dia menemukan Tuhannya Bener gak kira-kira? Karena kalau menemukan Tuhannya Pasti nanti dikasih surga Dikasih Apa namanya Rahmatnya Barokah dan segala macem Jadi Anda sebagai guru Apa namanya Paut Cita-citanya Agar si anak Menemukan Tuhannya Bener gitu Saya bertanya Ini saya seorang Guyang-guyang Bingung Anakku juga baru 4 tahun Saya pengen belajar juga ini Gitu cita-citanya Agar si anak Menemukan Tuhannya Oke Oke Kalau gak salah Ada ayat Ada ayat yang berkata Yang artinya Apa? Yang artinya Jika kamu menemukan dirimu sendiri Maka kamu Menemukan Tuhanmu Gitu ya Jadi guru paut itu Membantu anak Menemukan Dirinya sendiri Gitu ya Menemukan dirinya sendiri Nah guru-gurunya Sudah belum menemukan dirinya sendiri Hah? Belum Oh Gitu ya Jadi dalam proses Apa namanya Dalam proses pendidikan ini Saling belajar Saling sama-sama belajar Untuk sama-sama menemukan diri sendiri Gitu Wah Nyenang kepol lagi Berarti Ibu waya ibu sinau Ini bener-bener sinau ini ya Gak cuman Kiro-kiro ya Berarti bener waya ibu sinau Nah Disinilah saya pengen Kalau cara berpikir yang seperti ini Sudah mapan Ini luar biasa ini Sekarang tinggal kita gali nih Tinggal kita gali Gimana menemukan diri sendiri Caranya Misalnya Salah satu caranya adalah Itu tadi Misalnya gini Saya tanya Anak murid anda Bisa gak ngitung dari 0 sampai 100 Belum ya Belum Oke Kalau gurunya Bisa gak ngitung dari 0 sampai 100 Bisa Lebih pinter yang mana Gak apa-apa Lebih pinter yang mana Gurunya ya Lu lebih tahu duluan Lebih pengalaman duluan Ya oke Udah bisa tahu semua Batu ngitung dari 0 sampai 100 Saya tanya sekarang Angka 9 nya ada berapa Kan udah pinter udah tahu Angka 9 nya ada berapa Ada 8 bu Dari 0 sampai 100 Dari 0 sampai 100 11 Apa saja 29 9 19 29 39 49 59 59 69 79 89 89 99 10 90 90 90 90 99 Berarti berapa 11 11 ya 9 19 12 12 12 Apalagi bu Oh 19 19 19 19 Oh ya Berarti 12 12 ya Oke Kita hitung lagi 9 19 29 39 49 59 59 69 79 79 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 Wah Keh Ternyata Ya Loh Itu sederhana Loh Dari 0 Sampai 100 Ibu kan merasa tahu Tapi ternyata Belum tahu Loh Nah Nah Kan itu Maksud saya Begitu Ayo Jangan Kalau kita Tidak menyepelekan Ilmu Pasti kita Juga belajar Anak-anak Juga belajar Kalau kita Berhenti Belajar Merasa sudah tahu Mesti selip Kan gitu Saya tanya Jadi penelitian Internasional Itu begini Kalau anak kecil Itu indeks Kreatifitasnya Jauh lebih tinggi Daripada Orang dewasa Jadi semakin Dewasa Itu justru Kreatifitasnya Semakin turun Karena kita Terlalu Terpotong-potong Oleh mana Yang benar Mana yang salah Mana yang benar Mana yang salah Kreatifitas adalah Kreatifitas Saya kasih contoh Begini Apa ya Pertanyaan Ada pertanyaan lagi Ibu pernah makan nasi Ayo pernah Tiap hari ya Kenapa dinamakan nasi Kenapa itu dinamakan nasi Kenapa Karena makanan pokok Karena turunan Oke Apa lagi Karena gimana Ditanak dan diisi Itu jawaban kreatifitas Tepuk tangan Tepuk tangan dulu Tidak masalah Karena jawaban Tidak haruslah kita Karena kita tidak tahu Dari mana Kita tahunya Pokoknya itu namanya nasi Kalau ada anak kecil Bertanya begini Eh jawabnya begini Itu dinamakan nasi Karena dina lapar Boleh enggak Kenapa Kenapa dinamakan nasi Karena dina lapar Paham ya Jadi ini kan perbedaan Cara berpikir Karena saya Adik saya dulu Waktu itu Ditanyain Pot terbuat dari apa Dia tahunya Terbuat dari kaleng Dia jawablah kaleng Sama gurunya Disalahin Pot itu terbuat dari Tanah liat Loh Yang gendeng Anaknya Pak guru Kan bisa Dari kaleng Dari Tanah Dari plastik Dari Ember bekas Kan boleh ya Berarti Apalagi seorang guru Paut Itu kan Jangan sampai Anak Mematikan Kreativitas Si anak Ada pertanyaan lagi Hayo Matahari terbitnya Dari sebelah mana Jawabannya apa Sebelah timur Kalau anaknya Ngomongnya sebelah kanan Boleh enggak Berarti kan Karena Guru-gurunya Lebih dewasa Gurunya yang Memahami Anaknya Cara berpikirnya Kan gitu Nah Sekarang saya Pengen Itu lagi Cara berpikir ini lagi Cara berpikir lagi Anak kecil punya Bakat enggak Bakatnya apa Misalnya Misalnya Bakat menyanyi Bakat menggambar Menulis Bakat menali Menang bola Apa Makelar Berbicara Ada itu Anak kecil Bakat makelar Saya ada Paut Dengan Pak Toto Namanya Di Jogja Sering Anak kecilnya Dikita Biarkan Bebas Berinteraksi Suatu hari Kita bikin PR Kamu tak Kasih Modal Segini Beli Barang Terserah Kamu buat Apa Pokoknya Nanti Dijual Di antara Di antara Di antara Kalian Kita Misalnya Ada Anak Bakat Matematika Dia Mungkin Gak Misalnya Dia Bakat Menyanyi Mungkin Enggak Belajar Matematika Apakah Dia Bodoh Matematika Enggak Cuman Otak Dia Memang Seneng Menyanyi Jadi Belajar Matematikanya Lewat Nyanyi Kenapa Kan Bisa Iya Toh Nah Ini Kreatifitas Luar Biasa Dari Guru Guru Paut Ini Menentukan Anaknya Mau Jadi Pekerja Manut Untul Apa Mau Jadi Orang Kreatif Yang Luar Biasa Tapi Dengan Jawaban Jawaban Tadi Saya Optimis Luar Biasa Ampuh Ampuh Guru Luar Biasa Tepuk tangan Dulu Oke Aku harus ngomong apa Meneh Lali aku Sih Tak catat Timong Satu lagi Mungkin Yang perlu Kita Tidak Pernah Apa Namanya Kadang Lupa Kita Tung Ngajari Anak Apa Sih Sebenarnya Agar Dia Tahu Atau Agar Dia Bisa Memproses Pengetahuan Paham Paham gak Maksud saya Waktu kecil Pernah gak Diajari Apa Namanya Pakai Handphone Gak Ada ya Tapi ketika Ada handphone Dia belajar Ya tau Yang penting kan Bagaimana Kemauan Dia untuk Belajar Bagaimana Kemauan Dia untuk Mencari Sesuatu Untuk Menemukan Dirinya Itu sendiri Jadi Saya punya Adik Kelas 3 SD Dia Luar biasa Marah-marah Karena Suruh Ngapalin Isi KTP Isi KTP Adalah Nama Nomor Terus Golongan Darah Ini Yang Guru Kurikulum Tapi Anak Kelas 3 SD Tidak Punya Kepentingan Apapun Terhadap KTP Belum Penting Di Hidupnya Ketika Dia Butuh Pasti Akan Masuk Ke Situ Tapi Sebelum Itu Anak Kecil Sukanya Bermain Ajak Bermain Tapi Dalam Permainannya Menemukan Hal-hal Yang Seperti Itu Menurut Sampaian Penting Nggak Anak Diajar Dengan Quran Dan Hadis Contohnya Siapa Anda Mencontoh Kanjeng Nabi Nggak Iya Sunnah Nabi Saya Tanya Kanjeng Nabi Diajar Pakai Quran Dan Hadis Nggak Kita Kan Mencontoh Kanjeng Nabi Katanya Kalau Sekarang Ngomong Harus Diajari Dengan Quran Dan Hadis Saya Tanya Kanjeng Nabi Diajari Pakai Quran Dan Hadis Nggak 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 Kan Jadi Apa Fungsinya Quran Dan Hadis Sebagai Pedeman Hidupnya Tapi Kanjeng Nabi Nggak Diajarin Loh Yang Buat Masuk Kanjeng Nabi Yang Buat Quran Kanjeng Nabi Yang Napat Wahyu Oke Nabi Musa Nggak Ada Quran Dan Hadis Loh Makanya Jadi Gimana Apa Yang Penting Yang Penting Adalah Perilaku Ahlak Yang Penting Jadi Yang Penting Adalah Intisari Dari Kebaikan Gimana Kamu Berarti Interaksi Dengan Orang Lain Bagaimana Kamu Menjaga Kebersamaan Kemesraan Dan Seperti Itu Ya Jadi Pokoknya Apapun Harus Diproses Dahulu Sebelum Kita Kita Harus Paham Dahulu Kita Harus Benar-benar Memahimi Dulu Sebelum Kita Mengaplikasikan Kepada Murid-muridnya Nah Ini Program Wayah Ibu Zinao Ini Sangat Luar Biasa Saya Senang Banget Karena Jarang Objek Yang Dididik Itu Ibu Dimana-mana Yang Dikasih Training Les Itu Selalu Murid Selalu Anak-anak Itu Yang Diajari Saya Sebenarnya Ibunya Yang Paling Penting Ibunya Yang Setiap Hari Menemani TV Sudah Tidak Bisa Diharapkan Guru Di sekolah Ada Resikonya Iya Teng Nomor Satu Adalah Guru Yang Terpercaya Sama-sama Lingkungan Ibu-ibu Yang Saling Percaya Satu Sama Yang Lain Untuk Membangun Sebuah Generasi Amin